Terinspirasi dari arsitektur masjid di Timur Tengah, Masjid Haji Kecilomi berdiri megah di kawasan Lamsepung, Banda Aceh. Sesaat lagi, maksud saya informasinya bisa Anda simak di Jelajah Seribu Masjid. Gambaran Aceh sebagai serambi Mekah semakin nyata dengan berdirinya Masjid Haji Kecilomi di kawasan Lamsepung, Banda Aceh. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 3.500 meter persegi ini merupakan hasil dari mimpi Harun Kecilomi yang telah lama ingin membangun sebuah masjid rumah sangkali. Selama hampir 20 tahun, Harun memendam keinginannya membangun masjid yang saat itu terkendala biaya. Namun atas izin Allah, Harun akhirnya bisa memulai pembangunan masjid pada Juli 2016 lalu di atas tanah yang diwarisi dari orang tuanya. Sebuah kubah besar, 4 kubah kecil, dan sebuah menara menjadi keindahan pertama yang dijumpai setiap pengunjung yang datang. Dari luar masjid pun terlihat jelas, masjid ini mengingatkan kita pada masjid yang ada di Timur Tengah. Mulai dari pemilihan warna hingga ornamen bangunan masjid. Masuk ke dalam masjid, pengunjung dibuat memukau dengan interior desain yang seluruhnya didominasi warna mas yang membuat masjid terlihat semakin elegan. Kaligrafi berwarna emas juga memenuhi area dalam masjid. Sebuah lampu hias berdiameter sekitar 3 meter dengan ornamen emas juga menambah keindahan masjid. Di bagian depan masjid, tepatnya di posisi imam berdiri, terdapat ornamen serupa pintu yang didominasi warna hitam dan emas. Ornamen ini sekilas tampak mirip dengan kaabah yang merupakan qiblat sholat perang muslim. Dia contoh dari Maroko, Dubai, Masjid Ilhara, Masjid Madinah, dan dari Turki dan Umandaleh lain. Makanya dia terapkan ke sini dan berhasil Alhamdulillah. Untuk membuat suasana masjid semakin identik dengan nuansa Timur Tengah, puluhan pohon kurma juga ditanam di sekitaran halaman masjid. Sejumlah masyarakat yang hadir terpesona dengan kemegahan dan keindahan masjid tersebut. Tak sedikit pula pengunjung yang kagum dengan sosok donatur yang membiayai seluruh pembangunan masjid ini. Mirip seperti yang di Mekah, di Madinah, yang di Mekah, Masjid Nabawi. Sepertinya begitu saya masuk, perasaan saya seperti saya sudah masuk ke Masjid Madinah lagi. Sangat terharu. Seperti itulah.